Intro Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Oke tuan-tuan dan puan-puan Saudara-saudara semua Satu perkongsian hari ini yang saya nak sampaikan Berkaitan dengan Dari mana sumber yang besar Yang menyumbang kepada kerugian besar Negara ataupun kerajaan Sudah pasti kita dapat melihat beberapa Kerugian-kerugian Beberapa sumber Kenapa kerajaan boleh mengalami kerugian yang besar Jadi akhirnya Satu sumber hari ini Yang saya nak sampaikan Berkaitan dengan satu projek Bagi saya ini projek Yaitu Bangunan terbengkalai Sampailah hari ini Di Putrajaya Kerajaan adalah punca Kerajaan rugi dekat RM1B Persoalan pertamanya Siapakah yang memulakan Projek pembangunan ini Persoalan yang keduanya Adakah Kerajaan ataupun Pimpinan-pimpinannya sebelum ini Ataupun yang akan datang Akan meneruskan Projek pembangunan ini Akhirnya Ini adalah bangunan Terbengkalai Sampailah hari ini Di Putrajaya Menjadi punca kerajaan Rugi Hampir RM1B Malaysia Ini bangunan terbengkalai Sampai sekarang Di Putrajaya Punca kerajaan rugi Dekat RM1B Kerajaan dianggarkan Rugi RM812J Daripada pembangunan Ibu kota pentadbirannya Putrajaya Dengan sebahagian besar Yaitu RM799 Perpuluhan 34 juta Disebabkan Projek monorail Yang ditangguhkan Pada tahun 2004 Menurut laporan terkini Ketua audit negara Dan daripada jumlah Wang yang dibelanjakan Untuk projek monorail itu Kira-kira RM797.18 juta Digunakan Untuk pembangunannya Manakala RM2 Perpuluhan 16 juta Lagi Untuk penyelenggaraan Terowong Bagi projek itu Yang tidak pernah digunakan Kata laporan Ketua audit negara 2021 Siri 2 Yang dikeluarkan Pada 16 Februari Jadi saudara-saudara Bagi saya Ini memang satu Kerugian yang besar Kalau Memang terbengkalai Sejak tahun 2004 lagi Berapa Kerajaan sudah Berapa kepimpinan Pentadbiran yang sudah lalu Yang mungkin Terlepas Pandang Dengan projek yang terbengkalai ini Jadi akhirnya Ketua audit negara Dalam satu laporan Negara 2021 Siri 2 Yang dikeluarkan pada 16 Februari 2023 Ini satu laporan Bagi saya Yang pasti Mengejutkan Rakyat Malaysia Terutamanya Kepada Pemimpin Pemimpin Di kerajaan Dan juga Mungkin Mengejutkan juga Kepada pemimpin Ahli politik Di Blok pembangkang Dan saya rasa Ini satu Satu Kabar yang Menduka citakan Disebabkan RM 1 bilion Hampir RM 1 bilion Jumlah duit ini Kerugian ini Sebenarnya Boleh dipakai Untuk Tujuan yang lebih baik Untuk membantu Rakyat Untuk kebajikan Dan sebagainya Tetapi Hakikatnya Kerajaan Telah Mendapat Kelugian Daripada Projek Ataupun Bangunan Yang terbengkalai ini Sampailah Ke hari ini Di Putrajaya Menjadi punca Kerajaan Rugi Dekat RM 1 bilion Jadi apa komen anda Tuan-tuan dan perempuan Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk perkembangan Politik yang seterusnya Halo semua Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan semua Setelah Kita sudah mendapat Maklumat Bahawa Muhyiddin Yassin Yang sudah menjadi Suspek Untuk Isu projek Janawi Bawa Jadi mesti Kita berpendapat Apa yang akan terjadi Kepada Presiden bersatu tersebut Walaupun kita tahu Bagi Ketua Penerangan Bersatu Ataupun bekas Bekas Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wanjan Yang telah meletakkan Yang telah meletakkan jawatan Sebagai ketua penerangan Disebabkan Telah Mendapat Dua Tuduhan Menerima Dan meminta Rasuah Berkaitan dengan Projek Janawi Bawa Jadi Akhirnya Keputusan Wan Saiful Meletakkan jawatan Menurut Muhyiddin Yassin Adalah satu Keputusan yang Beliau hormat Dan wajar dilakukan Jadi saudara-saudara Apa yang berlaku Kepada Status Muhyiddin Yassin Hari ini Setelah SPRM Mendedakan Satu Lagi Kejutan Siasatan Terhadap Muhyiddin Yassin Mesti kita Beranggapan bahwa Siasatan Sudah selesai Namun Hari ini Baru-baru ini SPRM Mendedahkan Siasatan Terhadap Muhyiddin Masih lagi Berjalan Adakah Maknanya SPRM Makan Tetap Membuat Pendedahan Demi pendedahan Berkaitan dengan Isu Penyelowengan Dana sebelum ini RM600 RM92 RM4 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 RM3 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 Dan yang terkini Adalah Isu Janawi Bawa Pula Jadi SPRM Membuat Pendedahan Bahwa Siasatan Masih Akan Terus Dijalankan Untuk Muhyiddin Yassin Setiausaha Maafkan saya Siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasul Malaysia Terhadap bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin Berkaitan Program Janawi Bawa Masih Diteruskan Ketua Peseru Jaya SPRM Tan Sri Azam Baki Sendiri Berkata Kertas Siasatan Berkenaan Juga Masih Belum Diserahkan Kepada Jabatan Peguam Negara Belum Lagi Masih Dalam Siasatan Menurut Tan Sri Azam Baki Adakah Maksudnya Muhyiddin Yassin Masih Belum Bebas Lagi Dan Juga Terdapat Beberapa Spekulasi Menyatakan Daripada Pemerhati Politik Penganalisis Politik Pemimpin Politik Lawan Daripada UMNO Yaitu Isham Jalil Juga Berkata Muhyiddin PPBM Dan Juga PAS Selamat Datang Ke Kluster Mahkamah Jadi Dalam Kenyataan Yang Lain Adakah Muhyiddin Yassin Hadi Awang Dan Juga Beberapa Pemimpin Yang Lain Yang Dilibatkan Dengan Isu Rasuah Termasuk Wan Saiful Wanjan Adam Radlan Untuk Hadi Awang Pula Berkaitan Dengan Pembatalan Ataupun Petition Yang Telah Difailkan Di Parlimen Marang Jadi Adakah Mereka Ini Akan Menjadi Kluster Mahkamah Yang Baharu Dan Ini Satu Isu Satu Lagi Kejutan Besar Kepada Seluruh Kepimpinan Perikatan Nasional Kepimpinan Parti-parti Di Dalam PN Bersatu PAS Jadi Akhirnya SPRM Mendedahkan Bahawa Siasatan Terhadap Presiden Bersatu Terhadap Muhyiddin Yassin Masih Lagi Berjalan Jadi Tuan Tuan Dan Puan Apa Komen Anda Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Isu Hangat Seterusnya Jangan Lupa Bantu Kembangkan Channel Ini Dengan Menekan Butang Like Share Dan Subscribe